Selain martial art dan Zumba, belakangan ini di kalangan selebritis sedang demam dan tren olahraga akroyoga. Sebuah senam gerak yang mengandung unsur yoga serta gerakan akrobatik. Salah seorang yang sedang menggandrungi dan ikut berlatih akroyoga adalah Ola Ramlan. Selebritas siang mengikuti dan merekam kegiatan olah bersama pelatihnya Fajar Putra di sebuah pusat kebugaran di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan. Halo selebritainers, bersama Ola Ramlan ini udah lama aku gak olahraga ya. Jadi hari ini mau ngajak selebritainers yang ada di rumah untuk sehat-sehat. Ngapain sehatnya Ola Ramlan? Kita yoga. Udah langsung aja ikutin ya. Nah selebritainers ini adalah teacher yoga aku. Halo. Apa kabar? Baik, kenalin ini ada Fajar di sini. Kita hari ini mau ngapain sih? Kita hari ini mau berakrobatik yoga. Akrobatik? Ya jadi sirkusnya ada tapi yoganya juga ada. Jadi kita langsung aja mau coba akroyoga. Tapi sebelumnya kita pemanasan dulu ya. Oke langsung aja kita lihat ya pemirsa, oke. Sebelum melakukan latihan utama, ibu tiga anak ini pemanasan terlebih dahulu. Ya pastinya ini capek banget karena kan ini di sini sebenarnya semuanya kena gitu ya. Dari tangan, perut, terus udah itu paha, semuanya ketarik. Jadi memang kalau misalnya yoga, kita harus selain fleksibel, maksudnya anggota badan tuh harus bisa stretch, bisa lemes, selur, ya kan? Betul. Tapi juga kuat. Tapi juga kuat gitu. Jadi semuanya kena. Betul banget. Oke, tadi kan udah pemanasan, itu awal-awal 30 menit kita memang melakukan yoga seperti itu ya. Itu bisa dibilang power yoga atau gimana? Power yoga, vinyasa, jadi disitu ada pembakaran dan membuka dulu bagian-bagian badannya. Jadi terbangnya lebih ringan. Oke, nah sekarang kita mau akroyoga. Mau lihat seperti apa prosesnya? Bahwa aku gak pakai stunman loh. Meski kelihatannya gampang, nyatanya mempelajari akroyoga butuh fleksibilitas dan teknik tinggi. Istri Aufarhu Tapeya ini pun mampu melakukan gerakan yang sulit. Oke, terima kasih ya. Jadi kita udah selesai ya, Pak Jar. Terima kasih buat hari ini. Thank you banget. Keren banget bahwa hari ini selalu jadi inspirasi buat semua ibu-ibu di Indonesia. Dan buat Soleh Bertanus yang ada di rumah, terima kasih udah nyaksiin kita. Dan mudah-mudahan kita harus selalu hidup sehat. Karena sehat itu gak ada harganya ya. Iya, sehat itu adalah investasi paling penting. Oke, lanjutkan nanti saksikan kita berdua ada acara apa. Acara baru di Trans7 berdua. Olah Roman dan Pajar. Bye bye.